Puluhan aktivis dan seorang PNS di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar syukuran di depan kantor sekretaria daerah Cirebon pasca tertangkapnya Bupati Sunjaya Purwadi Sastra oleh KPKK Misore. Dalam kegiatan ini aktivis menyawarkan ratusan koin uang receh sebagai simbol rendahnya sang Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan membentangkan sepanduk rasa syukur pasca tertangkapnya Bupati Sunjaya Purwadi Sastra, puluhan aktivis dari komunitas peduli anti korupsi menggelar syukuran di kantor Bupati Cirebon kami sore. Masa juga membawa ratusan koin uang receh untuk ditaburkan sebagai simbol rendahnya derajat dan perilaku Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Masa pun berebut uang receh sebagai simbol keserakahan. Dengan penjagaan petugas, setelah menggelar ungkapan syukurnya, Masa kemudian mengubaharkan diri dengan tertib. Sebelumnya Sunjaya Purwadi Sastra dicokok KPK pada rampung malam kemarin. Bupati Cirebon ini juga terjelat kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkap Cirebon. Berikut pernyataan resmi KPK terkait penangkapan Sunjaya Kamis malam tadi. Pada tanggal 24 Oktober 2018, tim menerima informasi akan adanya penyerahan uang untuk Bupati terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon. Pada pukul 16, tim mendatangi kediaman DS, yaitu Ajudan Bupati, di daerah Kedawung Regensi 3, Cirebon. Di kediaman DS ditemukan uang sejumlah Rp116 juta dalam becahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Tim juga mendapatkan bukti setoran ke rekening penampungan milik Bupati yang diatasnamakan orang lain senilai total Rp6.425 juta. Dari Jakarta dan Cirebon, tim Ainews melaporkan.